Pendekar Guntur Jilid 21. Tampak dari rombongan pasukan kerajaan telah muncul seseorang membawa sebuah keranjang. Buka tutupnya teriak Tek Goan Taisu. Tentara yang seorang itu mengiakan menerima perintah, kemudian membuka tutup keranjang tersebut. Hanya saja, begitu dia membuka tutup keranjang itu, segera tentara kerajaan yang seorang tersebut telah memutar tubuhnya berlari menjauhi diri dari keranjang tersebut. Tek Goan Taisu bersiul sangat nyaring dan suara siulnya itu memang merupakan perintah buat binatang berbulu hitam di dalam keranjang tersebut, puluhan ekor tikus. Berlompatan keluar dari dalam keranjang. Gerakan tikus itu sangat gesit sekali. Ukuran tubuh tikus itu luar biasa besar dan juga sangat ganas sekali, karena tikus itu telah menerjang kepada murid Butong Pei. Seketika terdengar suara jerit kesakitan dari para murid Butong Pei yang tergigit oleh tikus itu. Dan mereka juga segera telah menggeletak pingsan, karena gigi dari tikus itu sangat beracun. Malah racun pada gigi tikus merupakan racun yang dapat bekerja cepat sekali. Hanya dalam beberapa detik saja telah mampu membuat lawannya jadi tidak berdaya dan pingsan tidak memiliki tenaga pula. Waktu itu Jie Lian Chu jadi murka dan kaget, murka karena melihat Tek Goan Taisu mempergunakan tikus beracunnya, seperti yang telah dialaminya beberapa waktu yang lalu. Dan juga Jie Lian Chu menyadari betapa bahayanya tikus yang beracun tersebut, dan racun yang dipergunakan oleh Tek Goan Taisu merupakan racun yang sangat mengerikan sekali dari India dan Nepal, yang dikombinasi dengan beberapa ramuan lainnya. Dengan kalap Jie Lian Chu telah menerjang kepada Tek Goan Taisu, dia telah beruntun menghantam dengan lima jurus. Tetapi Tek Goan Taisu selalu mengelit dan elak belaka, dia telah berusaha untuk menghindarkan setiap serangan yang dilakukan oleh Jie Lian Chu. Setiap kali menghindar dia pun bersiul. Justeru dari siulannya itulah membuat tikusnya menerjang tidak hentinya kepada murid Butong Pei. Dalam keadaan seperti ini Jie Lian Chu mengeluh. Dia menyadari, kalau saja keadaan seperti sekarang ini berlangsung terus, miscaya pihaknya yang akan rusak. Untuk mencegah tikus beracun itu, jelas tidak bisa karena tikus itu hanya patuh dan jinak pada Tek Goan Taisu yang dengan siulannya dapat mengendalikan tikus tersebut. Di kala itu, tikus yang menyerbu kepada murid Butong Pei benar memiliki kelincahan yang luar biasa dan sangat aneh. Setiap kali ada murid Butong Pei yang mempergunakan pedang mereka buat menabas salah seekor tikus itu, maka tikus itu dapat melejit menghindar dari sambaran pedang murid Butong Pei tersebut. Malah begitu dia berkelit, seketika tikus itu telah menerjang lagi, cepat sekali menerkam kepada murid Butong Pei itu, yang digigit tangannya, sehingga pedangnya terlepas. Murid Butong Pei yang seorang itu mengeluarkan jeritan, tubuhnya terguling pingsan tidak sadarkan diri. Beruntun telah beberapa murid Butong Pei yang rubuh lagi karena gigitan tikus beracun tersebut. Tentu saja menyaksikan hal ini membuat Song Wan Kiao, Jie Lian Chu, Sumalin Liang dan murid Butong Pei lainnya, jadi mengeluh. Mereka menyadari jika keadaan seperti ini berlangsung terus maka keadaan mereka sangat berbahaya sekali. Namun Kuang Tan seorang justru memiliki pemikiran yang lain, melihat tikus yang dilepaskan Tek Goan Tai Su merupakan tikus yang memiliki racun pada giginya, maka dia segera meninggalkan lawannya, para tentara kerajaan. Itu, dia telah pergi menghampiri ke tempat di mana beberapa ekor tikus tengah mengancam murid Butong Pei. Di waktu itulah dia telah melesat dengan gesit, tangannya menyambar kepada salah seekor tikus yang hendak dicengkeramnya. Tikus itu merasakan sambaran angin serangan Kuang Tan berusaha berkelit. Memang binatang beracun itu dapat mengelakkan diri dari cengkeraman tangan Kuang Tan, kemudian berbalik menggigit tangan Kuang Tan. Namun Kuang Tan tidak berusaha menghindarkan gigitan tikus itu, dia membiarkan pergelangan tangannya digigit tikus itu, waktu tikus itu menggigit, dengan mudah Kuang Tan menangkap tikus tersebut yang dicengkeramnya dengan kuat. Hancurlah kepala tikus itu, sehingga waktu Kuang Tan melemparkan tikus tersebut, telah menjadi bangkai. Sedangkan gigitan tikus itu tidak dirasakan oleh Kuang Tan. Sebagai tabib dewa yang memiliki ilmu pengobatan yang luas dan pandai sekali, dengan demikian, dia tidak takuti racun, walaupun racun yang dipergunakan Tek Gor Antaisu merupakan racun yang sangat hebat daya kerjanya. Kuang Tan tidak memandang sebelah mata. Malah dengan segera dia telah menelan obat dan membuat racun tikus ini tidak dapat bekerja. Kemudian Kuang Tan berusaha menangkap seekor tikus lainnya tetapi seperti tadi tikus itu telah berkelit dan kemudian menggigit tangan Kuang Tan. Memang Kuang Tan sengaja membiarkan tangannya digigit tikus itu, inilah sebagai pancingan belaka, dan begitu tikus tersebut menggigit tangannya, seketika dia Menangkap tikus itu, dia meremas batok kepala tikus itu, sampai hancur, empat ekor tikus beracun telah dibinasakan oleh Kuang Tan. Melihat Kera Kuang Tan membinasakan tikus beracunnya, membuat Tek Gor Antaisu terkejut bercampur marah. Dia juga heran, mengapa Kuang Tan yang tergigit tangannya tidak terpengaruh oleh racunnya. Di waktu itulah, tampak Kuang Tan telah berhasil membunuh dua ekor tikus lainnya. Kemudian sisanya yang lima ekor dibinasakan juga dengan beruntun. Dengan dibunuh semua tikus beracun itu, murid Butong Pei dapat bernapas lega. Juga Kuang Tan telah membagikan obat penawar racun kepada murid Butong Pei. Murid Butong Pei yang tadi terluka digigit tikus beracun itu dan dalam keadaan pingsan. Setelah dicekoki obat yang diberikan Kuang Tan, segera sembuh dengan segera. Bukan main marahnya Tek Gor Antaisu melihat semua tikus peliharaannya yang telah dilatihnya bersusah payah, terbunuh semua. Dia membentak bengis dan merangsek sehebat mungkin kepada Jialian Chu. Akan tetapi Jialian Chu justru dapat menghadapi dengan baik, setiap terjangan yang dilakukan Tek Gor Antaisu, membuat pendeta itu lebih kalap. Dalam keadaan seperti itu Tek Gor Antaisu seperti telah melupakan keadaan dirinya, dia merangsek terus dengan hebat dan dia seperti sudah tidak memperhatikan lagi penjagaan dan pembelaan dirinya. Suatu kali Jialian Chu melihat kesempatan yang baik, waktu Tek Gor Antaisu menghantam dengan tangan kanannya, dia melupakan penjagaan pada dadanya yang jadi lowong. Tidak ayah lagi segera Jialian Chu menghantamnya dengan dasyat. Buk terdengar kepalan tangan Jialian Chu hingga telak sekali di dadasi pendetang Ngek terdengar suara itu dari mulut Tek Gor Antaisu, tubuhnya terhuyung dan dia telah memandang Jialian Chu dengan sepasang metu yang terpentang lebar. Sedang waktu itu, Jialian Chu tidak tinggal diam saja, dia maju menghantam lagi. Waktu Jialian Chu tengah menyusulnya serangannya, dia ternyata agak lengah, karena waktu itu Jialian Chu memusatkan seluruh perhatiannya pada bagian sasaran di tubuh Tek Gor Antaisu. Walaupun telah terluka seperti itu, ternyata Tek Gor Antaisu berlaku nekat dia mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya dan menghantam dengan sebat sekali pundak Jialian Chu. Ketika kepalan tangan Jialian Chu hingga pada sasarannya, telapak tangan Tek Gor Antaisu juga menghantam Jitu pada pundak Jialian Chu. Terdengar jerit kematian dari Tek Gor Antaisu, tubuhnya ke jengkang ke belakang, dan ia tidak bergerak lagi, karena sudah tidak bernapas lagi. Jialian Chu yang terpukul pundaknya juga meringis menahan sakit yang bukan main untuk sementara waktu dia sudah tidak bisa menggerakkan tangan kirinya, akibat hantaman Tek Gor Antaisu, syukur tidak menyebabkan dia terluka di dalam. Sedangkan Song Wan Kiao melihat Jialian Chu bisa membereskan Tek Gor Antaisu, bersemangat sekali dia berseru, Bagus! Sekali mari kita bereskan orang ini. Jialian Chu tidak segera bergerak dari tempatnya berdiri, karena tangan kirinya memang masih belum dapat digerakkan akibat hebatnya pukulan yang dilakukan Tek Gor Antaisu tadi. Dia hanya berdiri dalam saja dengan mata memandang kepada Song Wan Kiao, di mana dia juga telah berusaha mengerahkan pernafasannya, untuk berusaha mengurangi raya sakit yang dideritanya. Song Wan Kiao melihat Jialian Chu berdiri dengan muka yang agak meringis seperti itu, mengetahui bahwa sutenya itu tentu dalam keadaan terluka. Maka dia segera mengerti. Dengan bentakan nyaring, tubuhnya merangsek dengan hebat menyerang pada Chin Al-Sing. Chin Al-Sing bukannya tidak melihat Tek Gor Antaisu telah dibinasakan oleh Jialian Chu. Dia kalap sekali mengetahui keponakan muridnya begitu rubuh terjengkang tidak bangun lagi sebab putus napasnya, dengan mengeluarkan suara raungan, dia telah menghantam lebih hebat kepada Song Wan Kiao. Sesungguhnya Song Wan Kiao sangat menguaptirkan sekali keselamatan Jialian Chu, Sutenya, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari serangan Chin Al-Sing, sehingga dia harus menghadapinya sepenuh tenaga dan perhatiannya. Chin Al-Sing kali ini seperti juga menyerangnya dengan kalap sedangkan Song Wan Kiao terus juga menghadapinya dengan tenang dan penuh perhitungan karena menyadari bahwa lawannya benar memiliki kepandayan yang tinggi. Di waktu itu murid Butong Pei yang lainnya, yang tengah kewalahan juga diserbu oleh para tentara kerajaan, yang jumlahnya sangat banyak, telah memberikan perlawanan yang gigih sekali, mereka juga berusaha memergunakan pedang mereka mengadakan perlawanan seperti mengadu jiwa, biar bagaimana memang terlihat jelas, para tentara kerajaan yang menyaksikan Tek Gor Antaisu, pemimpin mereka telah terbinasa, jadi merosot semangat bertempurnya. Pengah keadaan sangat kalut seperti itu, tiba di luar kuil ramai suara siulan yang nyaring, disusul juga dengan beberapa sosok tubuh yang melompat masuk, gerakan sosok tubuh itu sangat ringan sekali. Song Wan Kiao, Jelian Chu dan In Li Heng menyaksikan kegesitan orang-orang yang melompat masuk ke dalam kuil, jadi mengeluh, karena mereka menduga tentunya kawan Tek Gor Antaisu yang memiliki kepandayan tinggi telah menerobos masuk, dengan begitu bertambah lawan baru yang memiliki kepandayan tinggi. Tetapi justru beberapa sosok itu bukan menyerang murid Butong Pei, mereka telah bergerak lincah dan sebat sekali, menyerang para tentara kerajaan. Terdengar suara jerit kematian yang tidak hentinya, karena beruntun telah rubuh para tentara kerajaan yang telah tidak bernapas lagi. Rupanya, orang yang baru muncul itu memang berdiri di pihak Butong Pei. Melihat itu, semangat Song Wan Kiao dan yang lainnya jadi terbangun, segera juga mereka mengempos semangat dan menyerang lawan mereka lebih hebat. Seng Susok jangan khawatir, aku Bukie, datang untuk membasmi mereka teriak salah seorang di antara orang yang baru datang itu, yang bergerak lincah sekali, membunuh beberapa orang tentara kerajaan. Ternyata orang tersebut memang tidak lain dari Tio Bukie, kau cu dari Bengkau. Juga orang yang datang bersama Tio Bukie tidak lain dari tokoh Bengkau yaitu Hoan Yao, Tio Beng, dan beberapa orang tokoh Bengkau lainnya. Mereka semuanya telah bergerak dengan lincah sekali, memberantas para tentara kerajaan. Kepandayan mereka semuanya memang sangat tinggi dan sempurna, di samping Sinkang mereka telah mencapai puncak kesempurnaan, di mana mereka mudah saja merubuhkan para tentara kerajaan yang memang tidak memiliki kepandayan berarti. Dalam keadaan seperti itu, pasukan tentara kerajaan menjadi kucar kacir, karena mereka memang telah menyaksikan juga betapa pemimpin mereka, Tek Goan Taishu telah binasa. Dengan sendirinya, begitu beberapa puluhan orang di antara mereka telah terbinasa lagi, sisanya segera memutar tubuh dan melarikan diri, dengan menimbulkan suara pekek ketakutan. Betapa gusarnya Chin Al-Sing, dan dia berusaha untuk berseru dengan suara yang nyaring, lawan terus. Tetapi para tentara kerajaan yang tengah ketakutan seperti itu mana mau mematuhi perintahnya? Segera juga mereka telah melarikan diri dengan memencar ke segala penjuru. Sedangkan Song Man Kiao yang dirang bukan main mendengar yang datang adalah Tio Bukie, terbangun semangatnya, dia telah menyerang Chin Al-Sing dengan hebat. Sedangkan Chin Al-Sing yang perhatian tengah terpecah itu jadi tidak bisa mengelakkan serangan Song Man Kiao yang menghantam pahannya. Seketika tubuh Chin Al-Sing bergoyang, hampir saja kuda kedua kakinya tergempur. Namun dia masih dapat memusatkan kekuatan tenaga dalamnya, sehingga dia tidak sampai terhuyung. Di mana dia telah berusaha membalas menyerang juga kepada Song Man Kiao. Tetapi semangat bertempur dari Chin Al-Sing menurun banyak sekali, sebab dia telah menyaksikan Tek Goan Taesu terbinasa, juga kawan-kawan Tek Goan Taesu, seperti Tem Tem Luie dan yang lainnya, juga Sem Chie Tok San telah melarikan diri. Dengan demikian, di kuil Butong Pei itu hanya tinggal dia seorang diri. Akhirnya karena yakin jika dia memberikan perlawanan terus, tentu dia tidak mungkin bisa menghadapi lawannya yang berjumlah banyak dan semuanya tangguh-tangguh itu. Chin Al-Sing menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melesat ke tengah udara. Tanpa memperdulikan rasa malu lagi, dia bermaksud akan meninggalkan kuil Butong Pei tersebut. Song Man Kiao tidak bermaksud untuk menahan kepergian Chin Al-Sing, dia telah menghadapi Bu Kiai dan mereka saling berpelukan sedangkan Jie Lian Chu dan In Li Heng kemudian berpelukan juga dengan Bu Kiai. Mereka sangat terharu sekali. Sungguh tepat dan kebetulan sekali kedatanganmu, nak. Tanda seru kata Song Man Kiao. Ya, kami memang bermaksud hendak menjenguk Tai Su Hu. Akan tetapi dari penduduk di sekitar tempat ini justru kami telah mendengar Tai Su Hu. Tai Su Hu. Bu Kiai tidak bisa meneruskan perkataannya itu, karena air matanya telah menitik turun. Ketika dia menoleh ke sampingnya, dia melihat peti mati. Apakah, apakah itu peti mati Tai Su Hu? Tanda seru tanya Bu Kiai sambil menunjuk kepada peti mati itu. Sung Man Kiao mengangguk. Bu Kiai menubruk peti mati itu, dia menangis menggerung berduka sekali. Semua murid Bu Tong Pei jadi turut menangis, Jie Lian Chu dan Sung Man Kiao yang merupakan orang yang memiliki hati paling kuat dibandingkan lima orang Bu Tong Chit Hiap lainnya telah menangis juga, In Li Heng sudah jangan dibilang. Waktu Bu Kiai menubruk peti mati itu dan menangis, dia menangis, malah kemudian jatuh pingsan, sehingga Sung Man Kiao sibuk sekali buat menyadarkannya. Begitulah keadaan di sekitar tempat tersebut jadi diliputi oleh kedukaan yang luar biasa. Upacara penguburan jenazah Tio Sem Heng berlangsung lagi. Dan setelah selesai murid-murid Bu Tong Pei segera membersihkan tempat itu. Mereka telah membawa keluar mayat-mayat dari para tentara kerajaan, dan menguburnya di lain sebuah lobang, sedangkan murid-murid Bu Tong Pei yang terluka telah diohati oleh Kuang Tan. Sebagai tabib dewa yang memiliki ilmu pengobatan yang liahai sekali, tentu saja Kuang Tan tidak memperoleh kesulitan apapun juga, di mana dia telah berhasil mengobati murid Bu Tong Pei yang dalam keadaan terluka parah dan mereka malah telah diberikan obat untuk menambah semangat. Sedangkan Sumalin Liang telah menemani Bu Kiai untuk bercakap. Di mana mereka juga menceritakan pengalaman masing. Sumalin Liang menceritakan betapa beberapa waktu yang lalu justru Bu Tong Pei terancam oleh pasukan tentara kerajaan, di mana juga Tek Go Antaisu yang memimpin pasukan tentara kerajaan tersebut memang bermaksud hendak menghancurkan Bu Tong Pei. Karena dari itu, biar bagaimana, Sumalin Liang meminta kepada Bu Kiai, untuk mengerahkan seluruh sisa orang-orang bengkau untuk penggerakan lagi. Jika tidak, tentu Bu Tong Pei akan diganggu terus-menerus oleh orang-orang kerajaan. Jika saja sisa dari orang-orang bengkau kita dapat bersatu, tentu kita bisa mengadakan perlawanan yang berarti dengan bersemangat sekali. Sumalin Liang berkata seperti itu. Sedangkan Bu Kiai ketika mendengar perkataan Sumalin Liang itu, jadi menghela nafas beberapa kali, wajahnya jadi murung sekali. Dia telah berdiam diri beberapa saat, sampai akhirnya dia bilang, jika urusan ini menyangkut dengan pihak kerajaan, hal itu memang telah kami kira sebelumnya dan memang Bu Tong Pei walaupun bagaimana harus menerima cobaan ini, dan juga bengkau sendiri tengah menerima cobaan, di mana bengkau dari Persia telah mengiring orangnya. Mendengar keterangan dari Bu Kiai seperti itu, Sumalin Liang teringat akan pengalamannya, beberapa waktu yang lalu bertemu dengan dua orang utusan dari Persia, bengkau pusat di sana, yang telah bertempur dengannya. Segera juga Sumalin Liang menceritakan pengalamannya itu. Bu Kiai mengerutkan sepasang alisnya, tampak wajahnya semakin muram dan berduka, dan kemudian dia bilang, hem, jika sampai bengkau pusat di Persia telah menyiapkan orang pandainya buat memberantas kita inilah urusan yang tidak kecil, dan apa yang kudengar justru mereka telah berserikat dengan Cugo Anciang, inilah beratnya. Sumalin Liang terpekur, sampai akhirnya dia bilang, justru karena itu, jika memang Tio Kau Ju ingin menghimpun kembali sisa orang bengkau serta para orang gagah rimba persilatan kita pasti bisa memberikan perlawanan yang berarti. Hem, dengan berserikatnya orang Persia dengan kerajaan, tentu akan menambah rumitnya urusan. Tentu bengkau Persia itu ingin berusaha membergunakan dan meminjam tangan Cugo Anciang menumpas bengkau Tiong Goan. Bu Kie mengangguk, katanya, ya, kenyataan yang ada memang demikian. Sumalin Liang menoleh kepada Jie Lian Chu, kemudian katanya, Jie Chiang Bun Jin, jika memang kita berhimpun buat menghadapi pihak kerajaan, bukankah itu lebih berani lagi, daripada kita berdiam diri dan pihak kerajaan selalu bermaksud menumpas Bu Tong Pei. Jie Lian Chu merangkapkan kedua tangannya, dia bilang, untuk urusan seperti itu aku yang rendah tidak berani mencampurinya, karena itu adalah urusan Tio Kau Chu, terlebih lagi jika memang menyangkut dengan urusan bengkau. Waktu berkata seperti itu tampak jelas sekali, bahwa Tio Bu Kiei sendiri tengah menghadapi kesulitan untuk mengambil suatu keputusan. Tio Beng yang melihat sikap suaminya seperti itu telah ikut bicara, memang apa yang dikatakan oleh Sumah Yante tidak salah karena memang kita harus menghimpun kembali orang gagah, menggerakkan bengkau, kita tidak bisa selalu mundur dan berdiam diri sebab jika kita membiarkan, maka Cugo Anci yang akan bertindak lebih jauh lagi, akhirnya tok rakyat juga yang akan menjadi korban. Karena dari itu, jika perlu, kita runtuhkan Cugo Anci yang dari takhta kerajaan. Bu Kiei menghela nafas. Tetapi jika kita mengadakan perhimpunan dan perlawanan pada pihak kerajaan, sehingga terjadi pertempuran di mana yang akan menjadi korban justru rakyat juga, kata Bu Kiei diucapkan dengan suara yang berlahan. Justru karena itu, sekarang saja toh sama persoalannya, di mana bengkau telah hidup mengasingkan diri di Himalaya, dan sama sekali tidak mengadakan apa, kita seperti telah terkubur hidup. Namun kenyataannya, memang Cugo Anci yang masih hendak menumpas orang-orang Butong Pei. Mungkin inilah kesempatan tidak akan menumpas pula perguruan lainnya, karena dari itu, perlu sekali kita mengadakan perhimpunan pula, membangunkan pula bengkau dari tidur, kita menghadapi bengkau persia dan juga Cugo Anci yang. Waktu berkata begitu, Tio Beng bersemangat sekali, dia telah mengambil sikap yang sangat gagah, matanya memancarkan sinar yang sangat tajam bukan main. Bukie menghela nafas, dia memang menyadari bahwa bicara masalah pemikiran Tio Beng yang jauh lebih cerdik dari dia. Untuk mengurus persoalan yang rumit, Tio Beng menang banyak dibandingkan dengan Bukie sendiri. Maka karena sekarang Tio Beng dan juga yang lainnya telah menganjurkan agar Bukie kembali menggerakkan bengkau untuk mengadakan perlawanan kepada tentara kerajaan yang berada di tangan Cugo Anci yang, dia memang telah lama mempertimbangkan hal itu. Juga sekarang ikut campurnya bengkau persia, yang telah mengadakan kerjasama dengan Cugo Anci yang buat menumpas bengkau Tionggoan. Dengan demikian, berarti Bukie tidak bisa berdiam diri berpeluk tangan saja. Sekali saja dia salah perhitungan, dengan sikap mengalah menarik diri dari keramaian dan mengajak sisa orang bengkau hidup menyepi di puncak Himalaya, tentu Cugo Anci yang akan bertambah kuat dan bertindak sewenang-wenang, sehingga korban yang berjatuhan lebih banyak. Tio Beng waktu itu dengan bersemangat telah bilang lagi. Cugo Anci yang kita yang dudukan di singgah sana, dan juga kita yang telah membantu perjuangannya, sehingga dia berhasil menjadi kaisar, sekarang karena dia telah menyeluheng dari kepantasan, di mana setelah menjadi kaisar dia berusaha bertindak sewenang, maka kita pula yang berhak untuk menjatuhkan dan menurunkannya dari singgah sana. Kita boleh saja kelak mencari penggantinya, seorang kaisar yang benar dapat diserahi pekerjaan besar ini buat memimpin rakyat dengan seadilnya, dengan demikian, tentu perbaikan dan kehidupan rakyat baru akan terlihat, di mana semuanya dapat hidup makmur dan tenteram bahagia. Bukie mendengarkan dengan seksama kata istrinya, namun setelah Tio Beng selesai berbicara, sama sekali dia tidak memberikan komentar, malah dia hanya menghela nafas saja. Yang perlu kita lakukan adalah menghadapi orang Bengkau bersia, karena justru Cugoan Chiang telah memfitnah pihak kita Bengkau cabang Tionggoan, kita harus membersihkan nama baik Bengkau kata Bukie akhirnya. Tio Beng tersenyum. Bukie Koko, jika memang engkau tidak menghadapi terlebih dulu Cugoan Chiang, bagaimana mungkin engkau bisa membersihkan nama baik Bengkau? Jika engkau telah bergerak menghimpun kekuatan pula, dan membuktikan bahwa Cugoan Chiang merupakan sumber dari kekacauan dan keretakan pada Bengkau pusat dengan Bengkau cabang Tionggoan, di waktu itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya Jielian Chu ikut bicara anak Kie, jika memang engkau mau menghimpun pula kekuatan Bengkau, takkan berarti engkau akan membuka jalan berdarah, akan tetapi demi keadilan merata dan juga demi peri kemanusian, memerantas kaisar yang lalim. Bukie menganggup ia sangat menghormati para paman gurunya. Karena dari itu, mendengar Jielian Chu berkata seperti itu, ia menyetujui sebagian dari gagasan paman gurunya. Terlebih lagi setelah Song Man Kiao dan In Li Heng memberikan dorongan pula. Baiklah kata Bukie akhirnya. Untuk sementara ini biarlah kedudukan kau ju tetap di tangan Huan Yau Lociampuwe. Tetapi kelap jika memang perhimpunan itu terselenggarakan, barulah aku akan memimpinnya. Huan Yau mendengar perkataan Bukie seperti itu, girang bukan main karena Bukie bermaksud menghimpun kekuatan Bengkau pula. Segera diadatang ke hadapan Bukie, berdiri dengan sikap menghormat dan sepasang tangan dirangkapkan. Huan Yau justru membutuhkan sekali nasihat kau cu. Karena memang Huan Yau tidak memiliki kemampuan memimpin Bengkau, membuat sementara ini Bengkau harus menelan penghinaan yang demikian pahit. Harap kau cu mau bersedia menerima kembali jabatan kau cu, untuk memimpin kami lalu Huan Yau memberi hormat dengan menjura sebanyak tiga kali. Semula Bukie masih ragu. Namun dia tidak menghindar dari penghormatan Huan Yau, dia menerima penghormatan tersebut sambil menganggukan kepalanya. Baiklah katanya kemudian. Bukan main girangnya Huan Yau, suatu kegembiraan yang meluap. Dia sampai berseru. Hidup Tio Bukie kau cu, agar selaksa usianya. Dia pun telah menjauhkan dirinya berlutut di hadapan Bukie sambil mengangkat kedua tangannya tinggi. Begitu juga anggota Bengkau lainnya telah berseru sama dengan yang diserukan Huan Yau, kemudian mereka berlutut memberi hormat kepada Bukie, sedangkan Jie Lian Chu, In Li Heng maupun Song Wan Kiao telah memberi ucapan selamat dengan haru dan gembira. Dengan ini Siau Tio Bukie mengharapkan sekali petunjuk dari sahabat kawan-kawan, juga para paman dan susiok. Tentu akan banyak sekali kesulitan yang kita hadapi kelak dan agar kalian bersedia memberikan tuntunan dan petunjuk kepada aku. Waktu berucap seperti itu, sikap Bukie sangat gagah, karena ia memang telah bertekad hendak memimpin kembali Bengkau, menggunakan kekuatan Bengkau untuk digerakan menghadapi Chu Goan Chiang. Seperti diketahui bahwa Bukie memang telah menyerahkan kedudukan kau cu kepada Huan Yau, karena memang ia bermaksud mengundurkan diri. Semua itu disebabkan kekecewaan yang meliputi hatinya ketika memperoleh kenyataan Chu Goan Chiang mengkhianatinya, sehingga Bukie sama sekali tidak mau mencampuri lagi urusan negeri. Tetapi tidak bisa dipungkirinya, kenyataan yang ada memperlihatkan bahwa Bengkau mengalami banyak kemunduran, sampai akhirnya hanya dibubarkan menjadi buruan dari Chu Goan Chiang, dan akhirnya hanya bersisa tidak seberapa, di mana Chu Goan Chiang tetap memojokkan mereka. Kini, setelah mempertimbangkannya masak-masak, ia memutuskan untuk kembali menghimpun kekuatan Bengkau, guna melawan dan menggempur Chu Goan Chiang. Tentu saja keputusan yang diambil Bukie mengembirakan semua orang, Kuang Tan dan Sumalin Li yang saling berpelukan mereka yakin, dengan diambil alih kembali kedudukan kauju oleh Bukie, niscaya Bengkau akan berhasil menancapkan nama pula di kalangan rimba persilatan, di kalangan rakyat maupun di mata Chu Goan Chiang, keangkeran Bengkau akan dapat ditegakkan kembali. Bukie yang mengetahui bahwa Kuang Tan seorang yang pandai sekali ilmu pengobatannya, saat itu juga mengumumkan bahwa ia mengangkat Kuang Tan sebagai tabib Bengkau yang resmi, satunya tabib yang bekerja untuk mengobati semua anggota Bengkau yang terluka atau sakit. Dengan demikian Kuang Tan pasti akan sibuk sekali. Kita jangan melihat usianya yang masih begitu muda, namun kita harus menerima kenyataan bahwa Kuang Tan seorang yang benar pandai ilmu pengobatan. Dengan demikian jelas ia akan dapat membantu banyak sekali Bengkau, kata Bukie setelah meresmikan pengangkatan Kuang Tan sebagai tabib tunggal dari Bengkau. Semua orang yang berkumpul di dalam kuil Butong Pei bersorak gembira, mereka juga beruntun telah mengucapkan selamat kepada Kuang Tan. Semula Kuang Tan hendak menolak kedudukannya sebagai tabib Bengkau, namun ia yakin, bukan kemuliaan yang dikehendakinya. Tetapi justru tugas mulia yang harus dipikulnya. Karena dari itu, demi kemajuan dan keangkeran Bengkau, ia pun menerima kedudukan itu. Begitulah, Bukie dengan sigap dan dengan penuh semangat telah memimpin perundingan-perundingan yang pertama, upacara penguburan dari jenazah Tio Semhang memang telah selesai, dan Bukie pun menegaskan bahwa mereka harus mengingatnya baik kebangkitan Bengkau kali ini adalah demi memberi muka terang kepada Tio Semhang Guru Besar Butong Pei, yang dalam keadaan telah rebah dan berpulang ke alam tenang tenteram, masih diganggu oleh Cugoan Chiang. Karenanya, ia bermaksud untuk menggerakan dan menghimpun Bengkau, guna mengadakan suatu pendubrakan juga meruntuhkan Cugoan Chiang. Jie Lian Chu dan tokoh dari Butong Pei semuanya menyatakan kegembiraan mereka. Bahkan Butong Pei telah bersumpah akan selalu berdiri di belakang Bengkau, karena mereka menyadarinya bahwa Bengkau justru membela kepentingan mereka. Sung Wan Kiau pun telah berkata bahwa ia seharusnya masih beberapa tahun harus menjalankan hukuman duduk menghadapi dinding yang dijatuhkan gurunya. Namun kini, ia ingin mempergunakan waktu-waktunya buat membantu Bengkau dulu, menghimpun kekuatan pula buat Bengkau. Nanti setelah keadaan sudah tenang kembali, barulah ia akan menjalankan dan menyelesaikan sisa hukumannya itu. Ia pun bersumpah, akan menambahkan hukumannya itu lima tahun, sebagai penebus dosa dan kesalahannya telah berani melanggar perintah gurunya, agar sebelum 20 tahun, ia tidak boleh meninggalkan kamar itu. Demikianlah, Bukye telah memimpin perundingan itu dan mereka telah mengatur segalanya dengan cermat sekali, Bukye dengan dibantu Tio Bengkau telah memutuskan. Keputusannya yang pertama sejak ia menerima kembali kedudukan sebagai kawcu, siapa-siapa yang harus pergi ke empat penjuru daratan Tionggoan, sebagai penghubung kepada para hohan dan para orang gagah pencinta negeri. Hoanyau dan jago-jago lain telah menerima tugas untuk menghubungi tokoh dari orang gagah itu, untuk diajak berhimpun dengan Bengkau. Sebagai tabib Bengkau yang resmi, Kuang Tan selalu mendampingi kawcu ini. Sedangkan Sumalin Liang menerima perintah pergi ke selatan, buat menghimpun para orang gagah di sana. Setelah selesai mengatur segalanya, Bukye juga menetapkan, bahwa markas sementara Bengkau berpusat pada gunung Butong San ini di mana kuil Butong Pei dipergunakan sebagai markas resmi Bengkau. Bagian dari ruangan kuil yang terbakar telah diperbaiki dan juga kuil itu siang dan malam dijaga ketat sekali. Semua murid Butong Pei dikerahkan untuk mengadakan penjagaan itu. Karena memang Bukye selalu bertindak dengan bijaksana, ia dapat mengatur segalanya dengan baik, dan semua orang Bengkau maupun Butong Pei dapat bekerja dengan gembira, dengan tugas masing. Tio Beng tidak kurang sibuknya. Jika memang Bukye tengah digeluti oleh kesibukan maka ia yang turun tangan, untuk bantu menyelesaikan soal yang pelik. Tio Beng sangat cerdas sekali, dia bisa mengambil keputusan yang sangat baik dan bijaksana. Begitu juga Tio Beng di samping membantu suaminya, dia telah memimpin sendiri orang yang bekerja di dapur, untuk mempersiapkan makanan. Kepada seorang anggota Bengkau yang berusia masih muda, yaitu Bun Cielin, telah diperintahkan agar dia kembali ke Himalaya, untuk memanggil semua sisa anggota Bengkau yang berkumpul di sana untuk datang ke Butong San, berkumpul dengan mereka. Semuanya dilakukan dengan lancar. Bukye juga telah perintahkan semua orang Butong Pei agar mereka melakukan penjagaan dengan ketat sebab Bukye memiliki perkiraan bahwa Chu Goan Chiang pasti akan mengirim pasukannya secara besar-besaran, kematian Tek Goan Tai Su tentu akan membuat Kaisar itu gusar dan mengerahkan para pahlawan istananya yang umumnya memiliki kepandayan tinggi. Begitulah, semuanya telah diatur oleh Bukye dengan sebaik-baiknya. Dan kini tempat yang strategis di Gunung Butong San ditempatkan penjaga untuk sewaktu menghadapi serangan dari pasukan tentara kerajaan. Walaupun memang tetap Jialian Chu yang berkuasa penuh di kuil Butong Pei sebagai Chiang Bun Jin yang dihormati oleh seluruh murid Butong Pei namun untuk sementara Bukye pula yang mengatur segalanya dan semua murid Butong Pei, termasuk Jialian Chu, telah bersumpah akan patuh pada setiap perintah Bukye demi untuk kepentingan perjuangan mereka. Sungan Kiao, murid tertua dari Tio Sam Hang pun telah bersumpah akan mematuhi seluruh perintah Bukye. Demikian pula yang lainnya. Untuk sementara waktu Bukye telah menjalankan kekuasaan penuh sebagai Kau Chu Bengkau. Dia begitu sigap mengatur segalanya, dan Butong San dipinjam oleh Bengkau sebagai markas sementara. Hal itu tidak membawa rasa keberatan di hati Jialian Chu atau murid Butong Pei lainnya. Hari demi hari telah lewat dengan cepat. Sebentar saja telah berlalu dua bulan, dan Bengkau yang semula telah terpendam, tidak pernah melakukan gerakan, justru sekarang telah bangkit kembali. Para tokoh rimba persilatan yang dihubungi telah berdatangan berkumpul di Butong San, dalam waktu yang singkat, selama dua bulan itu, Bengkau telah memiliki jumlah kekuatan hampir 3.000 orang. Malah yang agak luar biasa, mereka umumnya merupakan tokoh-tokoh rimba persilatan yang memiliki ilmu silat tinggi, bukan orang sembarangan. Mereka bertekad hendak mengadakan perlawanan kepada Cugo Anciang. Memang telah cukup lama mereka mendendam rasa penasaran di hati masing melihat Cugo Anciang berhasil naik takhta, namun menjalankan pemerintahan dengan keras bahkan telah mendesak Bengkau sedemikian rupa. Akan tetapi, tanpa dihimpun dan tanpa ada yang memimpin mereka, jelas mereka tidak berdaya, kekuatan yang terpencar tidak akan membawa manfaat apa, mereka tidak bisa melakukan suatu apapun juga, sekarang justru Bukie telah menghimpun mereka lagi, telah menghimpun kekuatan di kalangan Bengkau, bahkan juga anggota Bengkau yang dulu telah dibubarkan dan terpencar, kini dikumpulkan kembali, untuk berjuang menghadapi Cugo Anciang, maka Bengkau bagaikan telah bangun dari tidurnya, telah bangkit dari terlenanya. Dan juga, memang terlihat jelas sekali semangat berjuang dari orang Bengkau tersebut, yang bertekad untuk berjuang guna meruntuhkan Cugo Anciang. Selama dua bulan itu tidak ada peristiwa yang terlalu luar biasa, dan juga pihak Cugo Anciang tidak mengirimkan pasukannya mengadakan penyerbuan ke Butongsan dan hal ini cukup mengherankan Bukie dan yang lainnya, Tio Beng menduga mungkin Cugo Anciang tengah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih hebat dibandingkan dengan penyerbuan dan pengerahan pasukan tentaranya. Tio Bukie pun tetap memerintahkan orang Bengkau, di samping berusaha memupuk kekuatan dan mencari kontak dengan seluruh orang gagah yang mencintai negeri, mereka tetap berwaspada untuk sewaktu menghadapi serangan dari Cugo Anciang. Cugo Anciang memukul meja di hadapannya keras sekali, mukanya merah padam karena murka. Geram sekali kaisar ini, dan ia tengah memandang tajam kepada bau simka yang berlutut dengan tubuh gemetar di hadapan meja. Hem, manusia tidak punya guna kata Cugo Anciang dengan suara masih mengandung kegeraman, suaranya meninggi mengandung kemarahan. Apa gunanya kalian diperlengkapi dengan pasukan yang cukup besar namun kenyataannya kalian dibuat tidak berdanya seperti itu? Bau simka yang masih berlutut dengan tubuh gemetar ketakutan dan tidak berani mengangkat kepalanya, telah menyahuti. Ampunilah hamba Hong Siang sesungguhnya, memang hamba telah berusaha untuk memimpin sebaiknya, namun, kekuatan kita dibandingkan dengan mereka, biarpun jauh lebih besar, poh mereka itu terdiri orang rimba persilatan yang memiliki ilmu silat tinggi. Karenanya pasukan yang dipimpin hamba telah dibuat kucar-kucir, korban yang berjatuhan cukup banyak. Cugo Anciang geram sekali. Memang tadi Bau Simkek telah melaporkan bahwa ia telah gagal memenuhi perintah junjungannya ini, karena pasukan yang dipimpinnya telah dibikin kucar-kucir oleh puluhan orang gagah yang tengah melakukan perjalanan ke Butong San Cugo Anciang sendiri telah menerima laporan, bahwa Bukie tengah bergerak kembali menghimpun kekuatan Bengkau, dengan bermarkas sementara pula di Kuil Butong P di Gunung Butong San telah dua bulan lebih Cugo Anciang merundingkan hal itu beberapa orang penasihat dan kunsunya, dia pun telah menetapkan bahwa setiap kota harus ditempatkan orang yang dapat dipercaya, untuk mengamati orang gagah di daerah tersebut. Dengan begitu, jika terbukti orang gagah di kota itu mengadakan kontak dengan orang Bengkau, maka orang gagah tersebut harus dibinasakan. Juga para orang gagah yang melakukan perjalanan ke Butong San, walaupun apa saja alasan mereka, harus dicap sebagai musuh kerajaan, ditangkap atau dibinasakan di tempat itu juga. Perintah yang tegas dikeluarkan oleh Cugo Anciang guna membendung pergolakan yang mungkin saja meledak di berbagai tempat. Cugo Anciang sendiri menyadari betapa besarnya pengaruh Bengkau, dan juga banyak orang gagah yang bersedia berkorban berjuang untuk Bengkau. Dalam waktu yang sangat bersamaan, Cugo Anciang pun telah mengeluarkan firman, menyatakan bahwa Bengkau merupakan agama tersesat yang harus dimusnahkan. Siapa saja, jika diketahui sebagai anggota Bengkau, harus ditangkap dan diburu. Dengan mengeluarkan pengumuman dan firman seperti itu, Cugo Anciang bermaksud agar rakyat tidak berani memasuki Bengkau dan memusuhinya. Namun justeru apa yang telah dikeluarkan oleh Cugo Anciang dalam bentuk keputusan-keputusan seperti itu, malah membuat rakyat merasa tidak puas. Rakyat semua mengetahui bahwa Cugo Anciang sebenarnya adalah orang yang berasal dari Bengkau, yang berhasil karena dukungan Bengkau. Cugo Anciang bisa naik tahta karena dukungan Bengkau, dan sekarang, di saat dia telah naik tahta, justeru dia memusuhi Bengkau dan memburu anggota Bengkau, yang dengan kejam dijatuhi hukuman mati. Dengan adanya perasaan tidak senang di hati rakyat, maka kekalutan banyak sekali timbul di mana, banyak orang yang berduyun-duyun pergi ke Butongsan, untuk bergabung dengan Bengkau. Malah di beberapa provinsi, telah timbul perhimpunan orang gagah, yang bersatu untuk mengadakan pemerontakan. Namun mereka selalu dapat ditindas oleh pasukan Cugo Anciang yang berkekuatan sangat besar. Dan orang yang telah dibikin kucar kacir itu harus melarikan diri ke Butongsan guna menggabungkan diri dengan Bengkau. Dalam waktu yang singkat, anggota Bengkau telah kian bertambah jumlahnya pesat sekali. Bukie pun melihat, perhimpunan yang diadakannya merupakan perhimpunan dari orang-orang gagah. Malah Bukie mengaturnya menurut peraturan sebuah perkumpulan yang menyerupai juga peraturan dalam sebuah kerajaan kecil, di mana diperlengkapi dengan pembantunya yang harus menangani berbagai masalah dan di bidang masing-masing. Cugo Anciang yang mengetahui akan kemajuan Bengkau yang begitu pesat telah membuatnya berkhawatir juga, ia mengetahui siapa adanya Bukie, dan kini ia telah menghimpun para orang gagah, dengan demikian tentu ancaman buat takhta kerajaannya tidak kecil. Dan itu pula yang menjadi pangkal sebab Cugo Anciang telah perintahkan para pahlawannya untuk pergi berusaha menggempur dan mengganggu serta mengacaukan perhimpunan para orang gagah di Butong San Cugo Anciang telah mengirimkan ratusan orang pahlawannya yang menyamar harus menyelusup ke dalam Butong San, di mana mereka pura sebagai para orang gagah pembela negara untuk bergabung dengan Bengkau. Hanya saja yang disesalkan oleh Cugo Anciang, Bukie dengan didampingi Tio Beng sangat teliti sekali. Pos-pos yang terpenting Bengkau telah ditangani oleh orang-orang yang benar dipercaya, umumnya murid Butong Pei dan bekas anggota Bengkau yang pernah dibubarkan di masa lalu. Juga peraturan di dalam Bengkau sangat keras dengan disiplin yang tidak ada tawar-menawar. Dengan begitu sulit buat para pahlawan kaisar mengadakan gerakan mengacaukan orang Bengkau tersebut. Bukie sendiri bukannya tidak berpikir tentang kemungkinan menyusupnya ke dalam tubuh Bengkau orangnya Cugo Anciang dan hal itu telah diperhitungkannya masak. Dan semuanya memang dapat diatasinya dengan sebaiknya, di mana ia telah perintahkan dan memberikan tugas kepada Song Wan Kiao, Jie Lian Chu, In Li Heng dan Ho An Yao, untuk menyeleksi dan menyaring orang yang datang ke Butong San bermaksud menggabungkan diri pada Bengkau. Sebagai orang yang telah memiliki kepandayan yang tinggi tentu saja Song Wan Kiao dan yang lainnya bisa melihat dan mengetahuinya bahwa seseorang memiliki kepandayan yang biasa saja atau memang memiliki kepandayan yang tinggi. Jika seseorang berpura-pura tidak memiliki kepandayan padahal orang itu memang memiliki ilmu silat yang tinggi, mereka segera bisa mengetahui, pasti orang itu memiliki maksud tidak baik dan hanya menyelusup ke dalam Bengkau. Besar dugaan orang itu adalah orangnya Cugo Anci yang walaupun orang itu diterima masuk ke dalam Bengkau, namun orang itu setiap saat diperhatikan oleh beberapa orang Bengkau, yang khusus membuntuti dan mengikuti gerak-gerik orang tersebut. Jika terbukti orang itu ingin menimbulkan pengacauan dan juga menghasut orang Bengkau, maka orang itu akan ditindak. Kekuatan dari penghimpunan orang Bengkau ternyata seperti juga datangnya gelombang laut yang semakin lama semakin besar, Gunung Butong San yang begitu luas, ternyata tidak dapat menampung seluruh anggota Bengkau, karena jumlah mereka yang telah meliputi puluhan ribu orang, dan karenanya, sebagian dari mereka menetap di kaki gunung. Setelah lewat lagi dua bulan, Buk Ye yakin telah tiba waktunya mengadakan gerakan maju untuk merebut beberapa kota terdekat dengan Gunung Butong San, yaitu Xia King Kuan, Chiu Ye Ao, Chin Kang dan Chiu Ling. Keempat kota tersebut memang merupakan kota yang tidak terlalu besar, namun dapat dipergunakan sebagai tempat dipusatkannya basis kekuatan Bengkau. Karenanya Buk Ye telah menggerakkan anggota Bengkau, untuk merebut satu persatu kota itu. Kota pertama yang ingin direbut Buk Ye yaitu Xia King Kuan, merupakan kota yang terjaga kuat sekali oleh pasukan tentara kerajaan. Chiu Go An Chiang memang telah dapat menduga, pasti, jika Bengkau bergerak, pertama-tama yang dilakukannya adalah merebut kota-kota itu, karenanya, telah ditempatkan pasukan tentara kerajaan dalam jumlah yang besar, pertempuran yang berkobar dalam waktu yang singkat telah dapat diakhiri dengan berhasilnya Bengkau merebut kota tersebut. Hal ini disebabkan justru pasukan yang dikerahkan Buk Ye merupakan orang-orang rimba persilatan yang memiliki ilmu silat tinggi. Boleh saja pasukan tentara kerajaan itu mengerti taktik peperangan namun justru dalam pertempuran terbuka dengan sangat mudah sekali mereka dibuat kucar kacir. Bau Simka yang ikut memimpin pasukan yang menjaga bagian sebelah kanan dari kota itu, telah terluka dan pasukannya kucar kacir itulah sebabnya Bau Simka cepat kembali ke Istana Kaisar, untuk melaporkan apa yang terjadi, membuat Kaisar Cugo Anci yang geram sekali. Bau Simka ketakutan bukan main, ia khawatir jika Kaisar ini kalap, tentu ia akan dijatuhi hukuman yang berat atau hukuman mati, itulah sebabnya ia telah memohon berulang kali untuk memperoleh pengampunan dari Kaisarnya. Juga ia telah bersumpah dan berjanji akan mengerahkan seluruh anak buahnya berjuang sampai mati demi membela kerajaan. Berangsur muka Kaisar Cugo Anci yang pulih sebagaimana biasa, lebih sabar ia seorang yang cerdik, karena jika bukan seorang yang cerdik, tentu dia tidak dapat menghadapi Bukye, dengan akal liciknya ia telah membuat Bukye beberapa waktu yang lalu menjadi tawar hatinya karena menduga kawan dekatnya berhianat. Sekarang ia pun telah berpikir. Tidak bisa memergunakan tangan besi pada Bau Simka. Benar Bau Simka seorang rimba persilatan yang kepandainya tidak lebih tinggi dari Tek Goan Kaisu, cuma saja, ia memiliki pengaruh yang sangat luas di dalam rimba persilatan dengan perkumpulannya yang sangat besar dan beranggota sangat banyak itu. Dengan demikian, jika saja Bau Simka dijatuhi hukuman mati atau hukuman berat lainnya, jelas akan memancing perasaan tidak senang dari kawannya ataupun anak buahnya, bisa menimbulkan perasaan kurang gembira di hati para pahlawan istana juga, yang mungkin mereka akan berpikir tentu kelak di kemudian hari menerima nasib seperti Bau Simka. Baiklah kata Chu Goan Chi yang kemudian, tim memang mengharapkan sekali kesediaan Keng untuk mengerahkan seluruh anak buah Keng, jika memang berhasil meruntuhkan Bengkau, tentu saja Keng, kau merupakan satunya orang yang pertama kali menerima penghargaan dan pangkat dari tim. Mendengar perkataan Kaisar seperti itu, bukan main terbuka hati Bau Simka, dengan tetap berlutut, tapi dengan suara yang bersemangat dia berjanji. Hamba akan berjuang sampai titik darah terakhir, dan seluruh anak buah Hamba juga akan berbuat hal yang sama, akan mempertaruhkan jiwa untuk berdiri setia di belakang Hong Siang. Bagus kata Chu Goan Chi yang sambil menganggukan kepalanya, dan tim harap Keng dapat memimpin orang Keng, guna membangun jasa yang lebih baik lagi. Titik kemenangan Keng selama ini bukan tidak membawa arti buat kerajaan, justru tim telah melihat bahwa Keng memang berjuang dengan segenap kemampuan Keng, dan tim sangat menghargai. Terlebih lagi jika memang Keng Kelak telah berhasil untuk memupuk jasa, tentu tim akan memberikan dan menganugerahi pangkat yang sesuai dengan jasa yang telah dibikin oleh Keng. Terima kasih Hong Siang, terima kasih, kata Bawo Sim Ka sambil berulang kali menganggukan kepalanya, sampai keningnya menghantam lantai. Chu Goan Chi yang mengibaskan lengan bajunya, ia perintahkan Bawo Sim Ka berlalu. Setelah Bawo Sim Ka pergi, Chu Goan Chi yang duduk termenung di tempatnya, ia tengah memikir, dengan kera bagaimana dapat meruntuhkan Bengkau sampai ke akar-akarnya. Kedudukan Chu Goan Chi yang sekarang ini memang telah kuat, ia telah menghimpun kekuatan di seluruh daratan Tionggoan. Di setiap provinsi telah ditempatkan orang kepercayaannya, setiap kota pun telah ditempat orangnya yang bisa diandalkan. Namun, jika memang Bengkau bergerak dari jantung daratan Tionggoan, biarpun seluruh orang-orangnya dikerahkan, bahaya itu tetap tidak bisa dilenyapkan, karena akhirnya justeru orang Bengkau itu akan menggempur kota raja, inilah yang tidak diinginkan oleh Chu Goan Chi yang. Ia memang mengetahui sebaik-baiknya sampai di mana kemampuan Bukie dalam memimpin Bengkau, dan juga berapa jauh kecerdikan yang dimiliki Tio Beng, sedangkan Chu Goan Chi yang sendiri memiliki kecerdikan yang tidak berada di sebelah bawah Tio Beng. Hanya yang membuat Chu Goan Chi yang menyesali peristiwa yang telah terjadi dulu, di mana Teg Goan Taishu telah meminta kepadanya buat menghancurkan Butong Pei. Waktu itu jika ia menolak permohonan Teg Goan Taishu dan tetap tidak memusuhi Butong Pei, Niscaya Bukie tetap tidak bergerak, tidak akan menghimpun kekuatan, ia seperti macan tidur. Dan justru penyerbuan yang dilakukan oleh Teg Goan Taishu, walaupun penyerbuan hanya memiliki kekuatan yang tidak terlalu besar, dalam rangka memusnahkan dan menghancurkan Butong Pei, tetapi telah memancing kemarahan Bukie dan para orang gagah lainnya. Bagaimanapun juga Bukie sekarang seperti macan yang telah terbangun dari tidurnya dan siap menerkam, merupakan suatu yang dapat membahayakan dan mengancam takhta kerajaan. Sejenak Cugo Anci yang termenung seperti itu, tampak melangkah masuk seorang gadis berusia antara 15 atau 16 tahun, wajahnya sangat manis, ia berpakaian sangat mewah sekali, dengan berbagai perhiasan. Dan juga di waktu itu, langkah kakinya ringan sekali, tampak senyum yang mekar di bibirnya yang memerah sangat sehat. Matanya hitam jeli sekali bersinar terang, dengan pipinya yang memerah segar. Cugo Anci yang menoleh ketika mendengar suara langkah kaki tersebut, wajahnya yang muram seketika berubah menjadi terang, ia berkata dengan suara yang sabar dan lembut, Tiat Jie, kau. Gadis itu telah menghampiri dan membungkuk memberi hormat. Tia, sesungguhnya hati Tiat Jie belakangan ini kurang gembira kata gadis itu. Gugo Anci yang memperlihatkan sikap terheran-heran. Gadis itu menggeleng, ia menunduk, kemudian katanya dengan suara yang ragu-ragu. Tiat Jie melihat belakangan ini Tiat Jie sering bermuram durja, seperti juga tengah menghadapi sesuatu yang berat dan memusingkan kepala, kepada para paman menteri Tiat Jie telah menanyakan, sesungguhnya apa yang terjadi, sehingga Tiat Jie, ayah, selalu bermuram seperti itu mereka tidak mau mengatakan hanya tertawa saja. Sungguh Tiat Jie, hal itu membuat Tiat Jie jadi tidak gembira. Setelah berkata begitu, gadis tersebut telah mengangkat kepalanya memandang Kaisar Cugo Anci yang. Tiat Jie atau nama lengkapnya Cuhot Jie adalah putri tunggal Cugo Anci yang dari empat orang bersaudara, tiga orang saudaranya semua laki dan ia merupakan anak keempat, jadi putri bungsu dari Kaisar Cugo Anci yang. Hotiat seorang yang periang dan selalu bergembira, sangat dimanjakan oleh ayahnya, setiap keinginannya selalu dituruti, jika berhadapan dengan putri bungsunya ini, Cugo Anci yang tidak pernah memperlihatkan sikap murung atau muram. Sama sekali ia tidak memperlihatkan sikap tengah pusing ataupun tengah menghadapi sesuatu yang memberatkan hati maupun pikirannya. Kepada putri tunggalnya ini ia mencurahkan seluruh kasih sayang seorang bapak. Cugo Anci yang tertawa bergelak mendengar perkataan putrinya seperti itu, ia berdiri dari duduknya, dan menghampiri putrinya, dirangkulnya dengan penuh kasih sayang seorang ayah, sambil tersenyum katanya. Tiat Jiet, seorang kaisar memang memiliki banyak persoalan, yang harus dibereskan karena itu sudah kewajibannya untuk memimpin rakyatnya. Tiat Jiet bermaksud untuk memberikan kemakmuran kepada seluruh lapisan rakyat, kesejahteraan yang merata, itulah cita ayah di dan juga Tiat Jiet ingin menjadi seorang kaisar yang baik, yang kelak jika telah wafat akan dikenang oleh rakyat Tia. Engkau masih terlalu kecil Tiat Jiet, dan kau jangan mencampuri urusan negara, kau telah cukup senang dan bahagia, melewati harimu penuh kegembiraan, bukan tanda seru. Ho Tiat menggelengkan kepalanya beberapa kali, dengan sikap manja dan matuh, terbuka lebar ia berkata, tidak Tia, Tiat Jiet tidak kecil lagi. Tiat Jiet telah dewasa tidak dapat Tia mengatakan bahwa Tiat Jiet masih kecil. Jika ada sesuatu yang menyusahkan hati ayah, katakanlah kepada Tiat Jiet siapa tahu Tiat Jiet dapat membantu Tia dengan pikiran. Cugo Anci yang tertawa, ia merasa lucu dan agak terharu mendengar perkataan puterinya seperti itu. Tiat Jiet anakku, kau sangat baik sekali memperhatikan ayah dan ia mengelus-elus rambut puterinya dengan penuh kasih sayang. Urusan kerajaan memang sudah menjadi kewajiban Tia untuk mengurusnya, dan semua ini juga untuk kebahagianmu. Jika kelak engkau bisa memperoleh seorang suami yang dapat memanjakan dan mencintaimu, Tia sudah bahagia. Kau seorang anak yang cantik, putri kaisar, karenanya kedudukan dirimu dalam dunia ini merupakan martabat yang tinggi sekali. Sekarang engkau harus baik-baik mendampingi ibumu, bergembiralah setiap hari. Jika melihat kalian bergembira, Tia sudah terhibur dan gembira, perasaan lelah sepanjang hari mengurusi urusan kerajaan jadi lenyap. Kau mengerti, anakku yang manis tanda seru. Hot Tiat tersenyum sambil mengangguk. Tetapi Tia harus berjanji, jika ada sesuatu yang menyusahkan hati Tia, maka Tia-Tia harus memberitahukan kepada Tia-Jie katanya. Cugo Anci yang mengangguk sambil senyum. Ya, ya, anak manis. Tia tentu akan memberitahukan kepadamu jika saja Tia tengah dalam kesulitan kita. Cugo Anci yang kemudian, kemudian Cugo Anci yang seperti. Teringat sesuatu, tanyanya, Oyea, bagaimana dengan latihan ilmu silatmu tanda seru? Tia tentu tidak akan kecewa mendengarnya, karena Tia-Jie berlatih setiap hari dengan rajin dan tekun, satu harinya Tia-Jie berlatih tiga jam. Bagus kata Cugo Anci yang, dan gurumu itu, apakah ia memperoleh pelayanan yang cukup tanda seru? Hot Tiat mengangguk. Ya, cukup memuaskan, karena Suhu selalu mengatakan ia memang lebih gembira jika tidak dilayani pelayan istana, ia tidak mau bertemu dengan siapapun juga. Apakah setelah setahun lebih engkau belajar ilmu silat padanya, dia masih belum memberitahukan siapa namanya? Tanda seru. Hot Tiat menggeleng. Tiat Jie hanya memanggilnya dengan sebutan Suhu saja, sampai sekarang Suhu masih tidak mau memberitahukan siapa adanya dia. Biarlah. Tetapi menurut apa yang Tia lihat, kepandayan dan ilmu silatnya memang luar biasa, dia seorang kukauai, akan tetapi tenaganya sangat diperlukan sewaktu Tia ingin memberikan tugas kepadanya. Memberikan tugas kepada Suhu, Tia tanya Hot Tiat sambil mementang matanya lebar-lebar. Cugoan Chiang mengangguk. Ia menyahuti Cugoan Chiang. Dan itu merupakan tugas yang sangat penting, tugas apa Tia tanya Hot Tiat. Nanti Tia akan jelaskan. Sekarang kau kembalilah ke tempat ibumu, nanti mencarimu dan menguatirkan dirimu kata Cugoan Chiang. Hot Tiat tersenyum manja, kemudian memberi hormat kepada ayahnya dan meninggalkan ruangan itu. Setelah puterinya berlalu, Cugoan Chiang menghela nafas dalam. Puterinya, Tiat Jie, satunya permata hatinya, yang sangat disayang benar. Dan juga, ia benar gembira jika berada dengan puterinya, karena ia melupakan urusan kerajaan, yang setiap hari membuat ia harus berpikir keras untuk mengatur negeri. Dan puterinya tahun ini telah berusia 15 tahun, telah meningkat dewasa. Tidak lama lagi, tentu ia akan menikah dan juga memperoleh seorang suami yang sangat baik. Berpikir mengenai calon suami puterinya tersebut, Cugoan Chiang jadi menggeleng-gelengkan kepalanya, tidak mungkin calon suami puterinya itu merupakan putra dari menterinya atau juga dari orang-orang sebawahannya. Terkandung niat di hati Cugoan Chiang buat memperoleh menantu seorang putra raja dari kerajaan di luar daratan Tionggoan. Ia seringkali mendengar akan kehebatan dan kemajuan peradaban orang-orang di barat, negeri yang sangat jauh dari daratan Tionggoan. Suku bangsa yang memiliki bentuk tubuh banyak persamaannya dengan orang Mongolia, hidung yang mancung, metu yang biru akan tetapi kulit yang putih, tidak seperti suku bangsa Mongolia yang kuning. Dan Cugoan Chiang jadi tersenyum sendirinya, memang tidak lama lagi ia ingin mengutus kurir pergi ke negeri barat, di sana menyelidiki keadaan suku bangsa di barat tersebut. Cugoan Chiang pun memang ingin berusaha sekuat tenaganya, agar dapat memajukan negerinya, untuk memperkuat kedudukan agar ia tidak runtuh dari takhta. Di samping itu, memang terkandung cita padanya, bahwa ia bermaksud untuk pergi ke berbagai negeri di segala penjuru dunia, dia ingin melihat betapa di tempat itu kemajuan yang telah dicapai tidak melebih dari apa yang dicapai oleh daratan Tionggoan, yang dipimpinnya. Karena dari itu, sebelum kepergiannya, itu, Cugoan Chiang hendak memerintahkan beberapa orang panglima kepercayaannya, untuk pergi menyelidiki keadaan di negeri barat tersebut. Cita-cita yang terkandung di dalam hati Cugoan Chiang memang merupakan cita-cita yang sangat besar, cita-cita yang memiliki suatu tujuan memperoleh keagungan yang sangat tinggi, di mana ia pun berpikir, ia akan memperlihatkan kepada dunia, bahwa ia merupakan saptunya kaisar Tionggoan yang akan berhasil memajukan Tionggoan mencapai puncak kehidupan dan penghidupan rakyat yang layak, dan merupakan kerajaan yang sangat maju sekali di segala bidang. Hanya yang sering membuat dia gundah, adalah sikap dari Bukie, yang kini telah kembali menghimpun orang Bengkau, itu merupakan suatu pertaruhan buat dirinya, di mana jika ia gagal menghadapi Bukie dengan para pengikutnya, berarti ia akan kandas. Maka Cugoan Chiang telah mengerahkan seluruh daya pikir dan kemampuannya untuk dapat mengatasi persoalan Tio Bukie dengan Bengkau-Nya itu. Cugoan Chiang sebagai kaisar yang cerdik menyadari bahwa kekuatan yang dimiliki Tio Bukie dengan para pengikutnya itu, masih berbeda sangat jauh dibandingkan kekuatan yang dimilikinya sendiri. Namun justeru dalam peperangan mengenai masalah jumlah tidak selalu memegang peranan penting, karena justeru yang paling utama adalah taktik untuk meruntuhkan lawan. Cugoan Chiang memiliki keyakinan bahwa ia akan dapat meruntuhkan Bukie dengan para pengikutnya, karena pengalamannya selama mendampingi Bukie, waktu dulu mengadakan peperangan dengan kerajaan di masa lalu, telah memberikan banyak sekali pemikiran kepada Cugoan Chiang, di mana dia memang mengenal betul adat dan tabiat dari kau-cubung kau tersebut. O. Cuho Tia tengah menuju ke istana Honghao, Permaisuri, ibunya, tetapi ketika ia tengah melewati taman istana, ia berdiri ragu di hadapan pohon bunga yang tumbuh di tempat itu, ia mengawasi bunga itu, kemudian menoleh ke sudut ruangan taman bunga yang sangat luas itu, ke arah kanannya. Dia melihat dua orang tentara pegawai istana tengah berdiri tegak dengan sikap siap-siaga, dan juga tampak mereka tidak berani memandang kepada Putri Kaisar. Kedua orang penjaga itu segera dihampirinya. Paman, apakah aku boleh pergi keluar dari istana untuk jalan tanda seru? Tanya Cuho Tia kepada kedua penjaga istana tersebut. Kedua pengawal istana waktu melihat Putri Kaisar menghampiri mereka, keduanya segera memberi hormat dengan sikap yang sangat menghormat sekali. Tetapi ketika mendengar pertanyaan Putri Junjungah mereka, keduanya telah memperlihatkan sikap menyesal. Kuncu, sudah menjadi peraturan yang ada, setiap penghuni istana ingin keluar dari istana, harus memperoleh surat izin dari pengurus istana. Hotiat waktu itu telah mengawasi kedua orang pengawal itu, kemudian tertawa. Tetapi kalian telah mengetahui bahwa aku Putri Kaisar, apakah kalian masih tidak bisa membiarkan aku keluar? Bukan itu masalahnya kuncu kata salah seorang pengawal istana tersebut, justru memang sudah menjadi peraturan yang dijalani dengan ketat sekali, setiap penghuni istana tidak bisa sembarangan meninggalkan istana. Hal ini demi kebaikan penghuni istana juga, karena untuk keselamatan dirinya, di luar dia bisa terancam sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Hamba tidak berani untuk menentang dan mencegah keinginan kuncu, Chuan Putri, keluar dari istana ini, namun memang tampak juga oleh kuncu, bahwa hamba berdua pun ikut menguatirkan keselamatan kuncu jika keluar seorang diri, di mana hamba berdua pun terancam hukuman mati jika saja sampai kuncu mengalami sesuatu yang tidak enak. Hotiat mengangguk. Baiklah jika begitu, aku pun tidak akan memaksa kalian mengizinkan aku keluar dari ruangan istana katanya. Tetapi ada sesuatu yang ingin ku tanyakan kepada kalian, dan kalian harus menjawabnya dengan jujur. Kedua tentara pengawal istana segera juga membungkukan tubuh mereka memberi hormat. Katakanlah kuncu, kami mana berani berdusta, kami tentu akan menjawab dengan jujur. Mengapa akhir ini tia-tia seringkali bermuram durja? Tanda seru tanya Hotiat. Ditanya begitu, kedua pengawal istana jadi bengong, mereka memandang puteri junjungan mereka dengan matlah, tidak berkesip. Ini-ini mana kami ketahui, kami hanya hamba yang mengurusi istana keluarga kaisar urusan negeri kami, tidak berani mencampurinya, kami tidak mengetahuinya kuncu. Hem, sama saja jawaban kalian dengan para paman menteri kata Hotiat mendengkol. Dan tanpa mengatakan sesuatu apapun juga, ia telah memutar tubuhnya dan meninggalkan taman istana. Sedangkan kedua pengawal istana telah saling pandang, mereka kemudian telah mengangkat bahu mereka, benar mereka jadi tidak tenang. Hotiat adalah puteri kesayangan dari junjungan mereka, dengan demikian, setiap keinginannya harus diturutinya. Sekarang, mereka tidak bisa menjelaskan apa yang ditanyakan gadis itu, tentu saja kedua orang pengawal istana jadi tidak tenang hatinya. Sedangkan Hotiat telah pergi ke ruangan tengah dari istana Honghao, dilihatnya para dayang yang datang menyongsong dengan sikap menghormat sekali. Dan mereka telah menyambut puteri kaisar dengan senyum. Bermekaran di bibir mereka, sikap mereka juga sangat menghormat sekali. Namun Hotiat yang tengah jengkel telah mengibaskan tangannya, memerintahkan para dayang itu agar mengundurkan diri. Para dayang itu mengetahui bahwa puteri kaisar tengah bermurung diri, mereka mana berani menanyakan segala apa pada puteri kaisar. Mereka hanya dengan sikap yang sangat menghormat sekali, telah cepat mengundurkan diri meninggalkan Hotiat yang waktu itu telah menjatuhkan diri. Rebah di kursi berukiran indah sekali, rebah dengan sepasang metu, terbuka lebar. Belakangan ini Tiantia selalu bermuram durja, tampaknya Tiantia memang tengah mengalami sesuatu yang kurang mengembirakan. Namun Tiantia selalu mengatakan bahwa aku masih kecil dan tidak akan mengerti urusan negeri. Maka selama ini pula aku tidak mengetahui sebabnya mengapa Tiantia selalu bermuram durja, juga para paman menteri tidak pernah mau memberikan penjelasan seperti yang ku kehendaki. Karena dari itu, apakah lebih baik aku berusaha untuk menyelidiki meminta keterangan dari ibu tanda seru? Pengah Hotiat berpikir seperti itu, dari ruangan dalam melangkah keluar seorang wanita setengah baya, wanita bangsawan yang berpakaian mewah dan agung sekali. Di belakangnya mengiringi dua orang dayang. Dialah Hong Hao, permaisuri yang agung, yang telah menghampiri puterinya dengan bibir tersenyum lebar. Tiantia, Mengapa kau tampaknya kurang gembira hari ini? Tanda seru tanya Hong Hao kepada puterinya dengan suara yang sabar dan lembut. Hotiat ketika mengetahui ibunya datang padanya, cepat-cepat melompat turun dan berlutut memberi hormat kepada ibunya. Hong Hao telah membangunkan puterinya di mana dia telah perintahkan kedua dayang itu berlalu meninggalkan mereka. Kedua dayang itu pun segera mengundurkan diri. Dengan suara yang sabar dan lembut, Hong Hao telah bertanya kepada puterinya tersebut, Tiat Jie, Katakanlah, Ada apakah yang menyusahkan hatimu? Hotiat memandang ibunya, Lama sekali, Baru kemudian dan menyahuti, Sesungguhnya ibu, Aku heran sekali melihat Tiat Tia selalu bermurung diri. Dan setiap kali aku menanyakannya, Ayah selalu mengelak dan tidak menjelaskan. Hal itu membingungkan sekali hati anak. Hong Hao tersenyum mendengar perkataan puterinya, Dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Tiat Jie, Anakku dengarlah manis, Sesungguhnya ayahmu bukan tidak mau menjelaskan segalanya kepadamu, Itu adalah urusan kerajaan, Walaupun dijelaskan engkau tidak akan mengerti dan hanya akan membuat engkau pusing sendirinya. Karena dari itu, Ayah tidak mau membuat engkau pusing, Dan telah mengelakkan pertanyaanmu. Engkau tak usah mencampuri urusan negeri, Anakku, Karena urusan negeri telah ditangani ayah dan juga para menterinya. Dengan berkata begitu, Ibu juga ingin mengatakan bahwa aku masih kecil tak mengerti urusan kata Hong Tiat. Kemudian dengan mulut dimonyongkan dan muka cemberut, Ibunya tersenyum. Jangan mengembek seperti itu Tiat Jie, Memang apa yang ibu katakan tadi yang sebenarnya, Walaupun engkau dijelaskan tentu engkau tidak akan mengerti. Mengapa begitu tanya Hong Tiat? Terima kasih telah menonton!